Pagi di stasiun dengan jadwal keberangkatan pukul 7 Aku tak pernah mengira akan menjejakkan kakiku di stasiun paling tua di kotaku Untuk waktu sepagi ini pula Kalau saja perempuan di sampingku tak menghibah padaku Aku tak akan menyanyiakan waktuku Untuk waktu yang masih pagi ini Kereta pun melaju perlahan Aku tak merasakan bahwa aku dalam perjalanan menuju kota yang tak pernah ingin kujumpai lagi Sejak kejadian tragis 2 tahun silam Dalam perjalanan perempuan di hadapanku menawariku makan kecil Dan aku pun melahapnya sebagai pengusi rasa bosan yang tiba-tiba saja menyerang Sungguh jika bisa kupilih aku ingin naik bus saja daripada kereta api yang sesepi ini Tapi aku tak dapat memilih lagi Karena perjalanan ini bukan keendaku semata Mau lidah kau tahukah aku rindu pada lelakiku Rindu yang sangat ini begitu berkejolak mesra dan seperti tak tertahankan lagi Perempuan di hadapanku mengawali percakapan yang sesungguhnya tak ingin ku dengar Kenapa tidak kau datangi saja lelakimu mbak Bukankah kalian masih resmi menjadi suami istri Raganya memang masih suamiku Jika ia datang padaku Ia tak menampakkan bahwa diantara kami ada sebuah masalah besar sedang menghalang Tapi kau tak tahu bahwa hatinya seolah ia bukanlah suamiku lagi Ingin hati sebenarnya untuk tidak meneruskan percakapan Tapi apalah daya Perempuan di hadapanku kini matanya telah berkaca-kaca Sesengguhkan Dan pertahannya Pertahanannya pun beruntuh Ia menangis Menyesali nasibnya Apa yang dapat ku lakukan untukmu mbak Melihat kau sesedih ini Aku jadi tak sampai hati Aku mulai gelagaban dengan percakapan yang sudah tercipta ini Dengarkan saja kisahku Ucapnya masih dengan mata sembab Ibunya tidak menyetujui pernikahan kami Apa alasannya tak setuju? Apa karena usia? Usia mbak dengan suami mbak kan hanya terpau dua tahun saja Tak menjadi alasan jika mbak yang lebih tua daripada dia Bukan itu Lida Tapi karena status mbak yang sudah janda Ibunya tak setuju Karena ia berpikir Bahwa anak laki-lakinya Masih bisa mendapatkan seorang gadis Bukan janda seperti ku Apakah menjadi janda itu sangat buruk ya Sampai-sampai sebegitu hinanya kau di mata ibunya Perempuan di hadapanku mengeleng berlahan Dan meneruskan percakapan Masih dengan tangisnya yang tersendat Tahun lalu aku mengenalnya Ketika itu hatinya begitu mantap untuk mempersuntingku Padahal sejak awal aku telah mengatakan statusku yang sebenarnya Bahwa aku ini janda Dan telah memiliki dua orang anak perempuan Tapi ia tak peduli tentang hal itu Ia tetap saja datang pada kedua orang tuaku Dengan niatnya yang sungguh baik Ingin mempersuntingku Ketika itu pula Ibunya tak mengatakan apapun Apakah ia menolak Atau tidak Aku tak benar-benar paham Dengan jalan pikiran ibunya Sedari awal Kalau memang tak setuju Ia katakan Jangan diam saja Kalau sudah seperti ini Siapa yang mau disalahkan Aku juga tidak tahu Siapa yang harus disalahkan dalam hal ini Akukah Dia kah Atau orang tuanya Aku tidak tahu Tapi apakah salah ya Seorang janda menikah Dengan laki-laki Yang usianya dua tahun Lebih muda darinya Tidak ada yang salah Dalam hal cinta mbak Yang salah itu Jika kalian saling mencintai Dan merasa ada kecocokan Satu sama lain Tapi tidak memiliki niat Untuk menikah Dan hanya bisa menjalin cinta Tanpa ikatan yang resmi Jadi selama mbak Tidak melakukan keburukan apapun Ya wajar-wajar sajalah Menikah dengan laki-laki Manapun juga Mau Mau usianya lebih tua Atau lebih muda dari mbak Juga tak masalah Tapi ibunya mengatakan Bahwa pernikahan kami Adalah kesalahan besar Karena status lagi Tapi kan mbak masih 28 tahun Masih belum tua kan Iya lidah Apalagi kalau bukan karena status Lantas suami mbak sekarang bagaimana Itulah yang ku sesalkan Ia tak bisa tegas dengan sebuah pilihan Apakah ia tetap memilihku Dan memperjuangkanku Atau mencerahkanku Dan kembali ia pada ibunya Lirinya Yang tak pernah menjadi tujuanku Yang tak pernah menjadi tujuanku pun Aku belum sungguh-sungguh paham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!